Intro Rumah tangga pasangan Marcelino Lefran dan Dewi Rezer tengah dilanda perhara. Hal itu diketahui setelah terkuak fakta bahwa Dewi Rezer diam-diam telah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dari keterangan humas pengadilan negeri Jakarta Selatan, Dewi melalui kuasa hukum yang mendaftarkan gugatan cerainya terhadap sang suami pada tanggal 2 Maret 2016. Lantas, apa yang memicu Dewi menggugat cerai Marcel yang telah memberinya dua orang anak itu? Betul ya, kemarin kita pengadilan negeri Jakarta Selatan menerima pendaftaran keterangan dari penggugat yang bernama Dewi Rezer, menggugat suaminya Marcelino Lefran. Gugatan itu sendiri telah diregister di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dikembangkan penggatan dengan nomor register 125 PDTG 2016 BN Jakarta Selatan. Tanggal 2 ya, kuasa hukumnya. Kami belum tahu tentang materi isi gugatannya karena kami baru melihat nomornya saja ya, karena itu sedang diproses. Sedang diproses, diverifikasi, diteliti berkasnya untuk nanti apabila lengkap akan dilanjutkan ke ketua pengadilan, nanti ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang menyedangkan perkara itu. Dewi Mengugat Cerai Marcel Dewi Lantran selama ini ia merasa batinnya tertekan, benarkah ini isyarat bahwa konjang ganjing dalam rumah tangganya telah terjadi sejak lama? Ya aku baru pulang dari Australia, jadi kemarin agak lemah di sana. Kemarin ini sih sempat liburan aja, terus ada check-up juga. Enggak gitu doang. Ya check-up biasa aja, enggak ada apa-apa. Ambil 2 bulan lah. Enggak aku sendiri aja. Anak-anak di Jakarta sama Marcel, terus mamaku semua di Jakarta. Mama di Bogor, terus ya enggak sih enggak ada apa sih. Seperti apa sih? Iya, seperti itulah. Menenangkan diri. Putus cinta soal biasa Problem namanya setiap rumah tangga, enggak usah rumah tangganya Dewi sama Marcel. Rumah tangga aku sama Taksin juga pasti ada aja gitu namanya problem. Tapi sejauh mana dalamnya masalah mereka, mendingan yang menjawab Marcel sama Dewi. Karena balik lagi, walaupun kita bersahabat, tapi kan ini ibaratnya masalah isi perut gitu loh mbak. Jadi bukan apa namanya, tempat aku gitu untuk memberitahu mereka punya problem atau mereka enggak punya problem gitu. Belakangan ini, Marcel dan Dewi mengunggah foto dan status di sosial media masing-masing yang menggambarkan kondisi mereka saat ini. Di antaranya, foto Marcel menggandeng kedua buah hatinya tanpa sosok Dewi di sisinya. Selain itu, Dewi juga mengunggah foto seorang diri di sosmed dengan status yang bernuansa gelabu. Di antaranya, don't be afraid losing someone who doesn't feel lucky to have you. Yang berarti, jangan takut kehilangan seseorang yang tidak merasa beruntung memilikimu. Ada masalah apa gerangan dalam rumah tangga keduanya, sehingga pasangan yang dulu berjanji saling setia sehidup semati dalam suka dan duka di depan altar ini memilih bercerai. Nanti kau bisa... Kan tidak seindah aslinya, eh? Atau ada siswa tukah yang bisa begini? Oh, kalau itu lihat aja lah ntar. Ntar kalau misalnya ada yang disembunyikan, kan semuanya juga akan kelihatan, ya kan? Ya, kalau itu sih, lihat aja. Kalau rumah tangga, aku bilang sih, kalau rumah tangga, setiap pasangan pasti nggak mungkin mulus-mulus aja. Kalau misalnya emang ada masalah bagaimana, ya tiap pasangan pasti ada masalah. Aku, aku aja ada masalah, pastinya gitu. Jadi ya, ya itu aja yang saya bisa bilang sih sejauh ini. Dewi Reiser mengakui bahwa dalam rumah tangganya ada masalah. Mungkin lantaran sulit menemukan jalan keluar, Dewi pun nekat menggugat cerai. Tampaknya persoalan itu begitu pelik, sehingga pasangan yang telah 9 tahun hidup bersama dan dianukerai 2 buah hati ini sulit untuk saling memaafkan satu sama lain. Ya, kalau emang, ya maksudnya gini ya, aku tidak menyangkal di rumah tangga, aku ada apa-apa. Emang pastinya tiap rumah tangga itu nggak selalu berjalan mulus ya. Aku nggak mau bilang rumah tangga aku baik-baik aja. Ya ada masalah udah pasti, ya tapi kan, ya lihatlah ke depannya gimana, aku sih. Ya, tunggu aja. Ya, biasa aja yang namanya orang ribut, pasti ada ribut, ada ribut. Masih sedikit enggak? Pahaman, salah pahaman hampir tiap hari. Itu mah biasa aja. Biasa aja sama adek aku, sama mama aku juga, sama temen deket aku juga aku, begitu kan. Kadang-kadang, ih, aku nggak mau kayak gini, gitu. Oh, tapi kayak gini, tapi yaudah, nggak, nothing. I don't know, kalau sekarang kayaknya aku belum bisa terlalu ngomong banyak ya. Dewi menampik bahwa persoalan dalam rumah tangganya dipicu karena masalah pekerjaan yang didominasi salah satu dari mereka. Menurutnya, ia dan Marcel selama ini berusaha untuk saling melengkapi satu sama lain. Lantas, benarkah perarah ini dipicu masalah hati yang tersakiti? Enggak, kalau masalah job enggak, enggak ada urusan sama job apa. Karena aku dari pacaran sampai, dari pacaran aja aku kan udah di dunia entertainment kan sama Marcel. Nah, terus dia tahu gitu, aku juga suka kerja pulang pagi, terus Marcel juga kalau syuting pulang pagi. Itu udah hal biasa kalau untuk masalah kerjaan gitu. Jadi, kalau aku enggak kerja, Marcel yang urusin anak. Kalau aku lagi, Marcel lagi kerja, aku yang jaga aja. Ya, dan digantiin aja kita orangnya fleksibel kok, enggak terlalu kaku. Aku orangnya gara. Terus yang lain deh, doain aja yang terbari. Kalau emang kita masih oke, ya oke. Kalau enggak, ya dah gitu kan. Ya udah, balikin poin. Tentu saja kabar Dewi mengugat cerai Marcel sangat menunjukkan. Bagaimana tidak, selama ini kehidupan rumah tangga mereka terbilang adem ayam tidak tampak ada persoalan. Pasangan ini pun tampak sebagai pasangan yang makin romantis, meski keduanya telah dikarunai dua buah hati setelah sembilan tahun menikah. Oke, ini kebetulan anak masih libur sekolah. Aku taruh di mamaku di Bogor. Terus kita bisa berduaan, ya misalnya marah temenin aku kerja atau ya jangan-jangan ke mall. Ya gitu aja sih hiburan kita. Ya pokoknya kesenangan yang sama-sama. Tapi kan Dewi kan punya kesenangannya. Terus saya sebagai pasangan dia, suaminya. Berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Terus saya juga langsung semangat apa. Terus sama-sama. Jadi terus kemudian kita coba santukan di dalam kehidupan sehari-hari. Barang apa anak-anak. Jadi ya seperti itu aja sih. Kita syukuri ya apa yang kita punya sekarang, apa yang kita rasakan. Anak-anak, suami, terus keluarga kita, itu ada untuk kita yaitu kebetulan. Terus rejeki yang Tuhan kasih sampai sekarang juga yang gak pernah habis-habis itu juga yang kebetulan. Banyak sih yang mesti disyukurin sih, banyak sekali. Sudah lanjutkan cerai pasangan Stuart Colin dan Rishi Tagor. Sempat beberapa kali tertunda, kemarin akhirnya berhasil digelar. Namun sayang, ketika Stuart hadir di persidangan, Rishi Tagor justru absen. Tapi uniknya, Stuart kini hadir didampingi dengan kuasa hukumnya yang baru. Benarkah terjadi konflik antara Stuart dan kuasa hukum sebelumnya? Dan benarkah Stuart meminta Rishi untuk mengubah nama anaknya sesuai dengan nama yang sudah disiapkan Stuart? Dan seperti apa tanggapan Rishi Tagor? Simak berita tanggapnya hanya di hotshop sesaat lagi.